Halo, co-friend. Di soal ini kita akan mencari banyaknya nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri. Nah, pertama, di sini terdapat bentuk sin 2X ditambah akar 3 cos 2X. Nah, ingat, jika ada bentuk A cos Y ditambah B sin Y, maka dapat kita ubah menjadi K dikali cos Y min alfa, di mana K-nya ini kita dapat dari akar A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian alfanya ini kita dapat dari arkes tan B per A. Sehingga untuk nilai K-nya berarti akar, nah A-nya berarti ko-oficien dari cos, yaitu akar 3. Kemudian B-nya adalah ko-oficien dari sin 2X, berarti 1. Maka akar 3 dikuadratkan itu 3 ditambah 1. Maka sama dengan akar 4. Akar 4 adalah 2, berarti nilai K-nya adalah 2. Selanjutnya kita cari alfanya, yaitu arkes tan B per A. Maka alfa sama dengan arkes tan B per A. B-nya adalah 1, kemudian A-nya adalah akar 3. Sehingga 1 per akar 3. Atau dapat kita rasionalkan, kita kalikan akar 3 per akar 3 menjadi 1 per 3 akar 3. Nah, arkes tan 1 per 3 akar 3 itu sama dengan 30 derajat. Atau alfanya itu sama dengan B per 6. Sehingga A cos Y plus B sin Y ini dapat kita ubah menjadi, yaitu K, K-nya adalah 2 cos, kemudian Y-nya berarti 2X, 2X min alfanya pi per 6. Maka bentuk ini kita ubah menjadi 2 cos, 2X min pi per 6. Nah, maka 2 cos, 2X min pi per 6, kemudian ini dikuadratkan, lalu dikurang dengan 5, sama dengan cos pi per 6, dikurang dengan 2X. Lalu ini kita pindah ruas, sehingga 4 ya, dikuadratkan, jadi 4 cos kuadrat 2X min pi per 6, kemudian dikurang dengan cos pi per 6 min 2X. Atau dapat kita tuliskan, agar bentuknya sama dengan 2X min pi per 6 ini, maka kita kalikan negatif, maka negatif 2X min pi per 6. Lalu, dikurang dengan 5, sama dengan 0. Nah, kemudian ingat, sudut yang berrelasi di mana cos min alfa itu sama dengan cos alfa, berarti cos min 2X min pi per 6 itu sama dengan cos 2X min pi per 6. Sehingga di sini dapat kita tuliskan cos 2X min pi per 6. Nah, selanjutnya di sini kita misalkan, kita misalkan, kita misalkan, kita misalkan P sama dengan cos 2X min pi per 6. Sehingga, persamaan ini menjadi 4P kuadrat, kemudian dikurang dengan P, dikurang dengan 5, sama dengan 0. Kemudian, kita faktorkan, maka untuk memfaktorkan di sini kita lihat koopsen dari P kuadrat dan konstanta. 4 dan min 5, kita kalikan itu adalah min 20. Kemudian kita cari 2 bilangan, yang dikalikan menghasilkan minus 20, kemudian ketika dijumlahkan menghasilkan plus, minus ya, minus 1. Maka, kedua bilangan itu adalah 4 dan negatif 5, 4 dan negatif 5. Maka, kita ganti min P ini dengan 4, 4P min 5P. Sehingga, 4P kuadrat plus 4P min 5P min 5, sama dengan 0. Nah, kemudian di sini 4P-nya kita keluarkan, 4P berarti di sini P plus 1, kemudian dikurang 5-nya kita keluarkan, berarti P plus 1, sama dengan 0. Nah, lalu ingat sifat distributi perkalian, A plus B dikali C plus D itu sama dengan A dikali C plus D, ditambah B dikali C plus D. Nah, bentuk ini sama seperti ini, maka faktornya dapat kita tuliskan, yaitu 4P min 5 dikali P plus 1, sama dengan 0. Sehingga, pembuat 0 fungsinya, berarti 4P sama dengan 5, berarti P sama dengan 5 per 4, atau P sama dengan negatif 1. Nah, kemudian tadi kita tahu, P itu tadi adalah cos 2X min P per 6, maka untuk P sama dengan 5 per 4, P-nya adalah cos 2X min P per 6, sama dengan 5 per 4. Nah, di sini hasilnya, cos itu 5 per 4, kita tahu, cos itu nilainya dari negatif 1 sampai dengan 1, jadi nilai dari cos X itu nilainya dari negatif 1 sampai dengan 1, jadi untuk 5 per 4 ini tidak ada, maka tidak memenuhi. Kemudian, yang satunya, yaitu cos 2X min P per 6 sama dengan negatif 1, nah ini memenuhi, maka yang kita ambil adalah yang ini. Selanjutnya, untuk mencari nilai X, di sini kita gunakan persamaan trigonometri. Nah, ingat, untuk persamaan trigonometri, jika ada cos X sama dengan cos alpha, maka nilai X dapat kita cari, yaitu plus minus alpha plus K dikali 2P. K ini merupakan elemen dari bilangan bulat. Maka, bentuk dari cos ini dapat kita tulis, nah negatif 1 kita ubah ke dalam bentuk cos, yaitu sama dengan cos 180 derajat, atau cos P. Sehingga, cos 2X min P per 6 sama dengan cos P. Nah, maka kita gunakan rumus persamaan trigonometri ini, maka 2X min P per 6 ini sama dengan plus minus P plus K dikali dengan 2P. Lalu, P per 6 kita pindah ruas, berarti 2X sama dengan plus minus P plus K dikali 2P, kemudian dikurang, di sini kurang berarti ditambah ya, ditambah P per 6. Lalu, kedua ruas kita bagi dengan 2, maka nilai X-nya sama dengan plus minus P per 2 plus K dikali P, kemudian plus P per 12. Lalu, di sini karena K merupakan elemen bilangan bulat, kita coba, nah untuk nilai X ini rentangnya min 3P per 2 sampai dengan 2P, maka K-nya kita coba dari min 2. Nah, di sini K-nya kita coba dari negatif 2, sehingga untuk nilai X-nya itu sama dengan plus minus P per 2, kemudian ditambah dengan K-nya min 2 berarti min 2P plus P per 12. Nah, maka di sini ada 2 kemungkinan ya, untuk yang positif, berarti untuk yang positif adalah negatif 17 per 12P, kemudian untuk yang negatif maka min 29 per 12P. Nah, untuk min 29 per 12P ini tidak memenuhi, karena kurang dari min 3P per 2. Lalu, untuk min 17 per 12P ini memenuhi ya, karena lebih dari min 3P per 2. Selanjutnya, kita coba lagi ketika K-nya negatif 1, maka untuk nilai X-nya ini sama dengan plus minus P per 2 min P, kemudian plus P per 12. Maka ada 2 kemungkinan juga, untuk yang positif, yang pertama positif berarti min 5 per 12P ini memenuhi, kemudian untuk yang negatifnya berarti min 17 per 12P, ini juga memenuhi. Kemudian, kita coba lagi ketika K-nya sama dengan 0 ya, maka untuk nilai X-nya sama dengan plus minus P per 2, maka ini 0, kemudian ditambah langsung P per 12. Berarti ada 2 kemungkinan untuk yang positif, yaitu 7 per 12P ini memenuhi, kemudian untuk yang negatif, maka minus 5 per 12P, ini juga masih memenuhi. Nah, selanjutnya kita coba lagi K-nya sama dengan 1, berarti nilai X sama dengan plus minus P per 2, plus P ditambah dengan P per 12. Kita coba untuk yang positif, maka untuk nilai X-nya adalah 19 per 12P, ini masih memenuhi, karena sampai dengan 2P, kemudian untuk yang negatifnya adalah 7 per 12P, ini juga memenuhi. Kemudian, kita coba K-nya sama dengan 2, maka nilai X-nya sama dengan plus minus P per 2, kemudian plus 2P ditambah dengan P per 12, maka ada 2 kemungkinan untuk yang positif, yaitu 31 per 12P, nah ini memenuhi karena lebih dari 2P, kemudian untuk yang negatifnya, yaitu 19 per 12P, nah ini memenuhi. Nah, disini kita cukupkan K-nya sama dengan 2, karena kalau K-nya sama dengan 3, sudah melebihi batasnya, yaitu 2P, sehingga disini yang memenuhi, yaitu 1, ya, min 17 per 12P, kemudian min 5 per 12P, nah ini sama ya, lalu 7 per 12P, kemudian ini juga sama, kemudian yang terakhir adalah 19 per 12P, sehingga disini yang memenuhi adalah 1, 2, 3, 4, yaitu 4, banyaknya nilai X adalah 4, yaitu jawabannya adalah yang A. Oke, sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.